Penisah mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, difonis 9 tahun penjara atas kasus korupsi pengadaan gas alam cair di Pertamina. Fonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Karen 11 tahun penjara. Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama PT Pertamina periode 2009 hingga 2014, difonis 9 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah dalam perkara korupsi pengadaan gas alam cair periode 2011 hingga 2021. Karen didilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Fonis ini lebih ringan 2 tahun dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta agar Karen dibui selama 11 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Usai fonis dibacakan, tangis Karen langsung pecah ketika memeluk sang anak di luar ruang sidang. Hingga kini baik Karen maupun kuasa hukum belum menentukan arah apakah akan menumpuh banding atas fonis hakim ini. Saya enggak pernah kecewa ya, yang penting saya sudah berbuat terbaik. Kalau memang ini balasannya nanti kita di akhirat aja lah. Semudah-mudahan saya mendapat balasan yang sesuai dengan apa yang saya udah korbankan untuk negara ini. Akan mengajukan banding apa enggak ibu? Saya enggak mau bicara masalah banding dulu ya, karena terus terang keputusan hari ini tuh saya lelah secara batin dan fisik ya. Semoga ini memberikan sebuah dampak yang kemudian signifikan terhadap tata kelola dari BUMN yang ada di Indonesia, bukan hanya kebeneran Pertamina saja tapi seluruh BUMN ya. Baik, tetap bersama kami, kami akan segera kembali saja berikut. Terima kasih.